Baru-baru ini warganya tengah dihebohkan dengan pernikahan seorang gadis bersama pria bernama Lee Min Ho pada Minggu 19 Juni 2022 lalu. Diketahui perempuan asal Batang, Jawa Tengah itu telah dipersunting dengan pria asal Korea Selatan yang memiliki nama mirip aktor drama Korea Lee Min Ho. Selain itu, mahar yang diberikan menjadi sorotan lantaran dinilai fantastis dan viral di media sosial. Dilansir dari Tribun Jateng.com pada Rabu 22 Juni 2022, terlihat dalam video tersebut pernikahan keduanya bernuansa serba putih. Tampak mempelai pria dan wanita di hadapan penghulu didampingi saksi pernikahan dari keluarga masing-masing. Pria bernama Lee Min Ho itu pun dengan lancar mengucap ikrar pernikahan saat proses ijab kobol. Diketahui, Lee Min Ho memang warga Korea Selatan biasa dan bukan artis. Kini, kisah pernikahan gadis asal Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Indonesia dengan pria warga negara Korea Selatan itu pun viral di media sosial. Wanita bernama Puput Norma Desita Putri itu merupakan anak dari pasangan Putut Sudarta dan Sri Nur Maningsi. Orang tua Puput merupakan warga Duku Sukoharjo, Desai Kalimanggis, Subah, Batang, Jawa Tengah. Sedangkan Lee Min Ho berasal dari Korea Selatan yang merupakan putera pasangan Lee Jaeol dan Seo Gyeong San. Sebelum akan nikah, undangan pernikahan Puput dan Min Ho sempat viral lantaran banyak yang mengira jika yang dimaksud adalah artis Lee Min Ho. Di sisi lain, pernikahan mereka juga cukup menarik lantaran mahar yang diberikan. Mahar yang diberikan Lee Min Ho untuk Puput berupa satu unit apartemen, satu buah mobil Hyundai, dan 15 gram berlian. Sementara, Kepala Desai Kalimanggis, Darmono, membenarkan jika beberapa hari lalu memang ada warganya yang menggelar pernikahan dan beda negara. Sementara itu, Ibu Puput Sri Nurman Ningsih mengaku cukup heran dengan viralnya kisah pernikahan putri bungsunya itu. Menurutnya, pernikahan Lee Min Ho dan Puput sebuah hal yang biasa. Sri Nurman Ningsih juga bercerita bahwa putrinya memang sudah menyukai Korea sejak SMP. Bahkan ia telah mengikuti tren-tren yang ada hingga saat ini. Puput yang juga seorang model itu pun memutuskan untuk bekerja di sebuah restoran Korea di Semarang. Sehingga ia pun sudah cukup fasi dengan bahasa Korea. Saat ini, Puput dan Min Ho tengah berbahagia dan menjalani liburan di Bali. Sementara, dirinya juga tak keberatan jika sang putri akan tinggal di Korea karena memang sudah menjadi istri dan harus ikut dengan suami. Selain itu, bulan Desember 2022 mendatang. Ia dan keluarga rencananya akan terbang ke Korea untuk menghadiri pesta pernikahan putrinya di negeri Ginseng itu. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!